IKS Wal lebih berkompeten dalam keluarga dan suku walak, natal, dan seminar. Gereja Injili di Indonesia Gidi yang berdiri sejak 12 Februari 1962 ini mengadakan ibadah, seminar, dan perayaan natal IKS Wal tahun 2023 di Istakin, Papua, Sentani, Selasa 12 Desember 2023. Kegiatan ini mengangkat tema Berjumpa Dengan Allah Dalam Keluarga terambil dari Kitab Imamat Pasal 26 Ayat 12. Dan subtema, melalui natal dan seminar tahun 2023, setiap orang walak lebih berkompeten dalam keluarga dan suku walak menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Ikatan Keluarga Suku Walak Kabupaten Yalimo melaksanakan pembukaan dan seminar pada 12 Desember 2023 dan pembekalan akan berlangsung selama 3 hari dan akan ditutup dengan perayaan natal pada Sabtu 16 Desember 2023. Peserta seminar datang dari Wamena, Yahukimo, Timika, dan Jayapura. Acara diisi dengan penyambutan Bupati Yalimo, Nahurn Nekwek, ibadah, tarian anak walak Jayapura, nyanyian bersama masyarakat walak dari Wamena, dan persembahan. Pendeta Dorman Wandikbo, Presiden Gidi mengatakan, suku walak adalah suku paling terkecil dari 272 suku di tanah Papua. Suku walak menganut empat denominasi gereja, yakni Gidi, Katolik, Kingmi, GJRP, dan Baptis. Materi seminar berbicara tentang pendidikan untuk anak dan pendidikan untuk orang dewasa. Seminar juga berbicara tentang bahasa suku, era globalisasi, dan politik dunia saat ini. Baptis, jadi kami ada dalam satu komunitas dan ini semua peserta dari Wamena, Yahukimo, Timika, dan ada di Jayapura hari ini. Dalam seminar kami akan lebih banyak bicara tentang pendidikan, yaitu pendidikan anak dan pendidikan untuk orang dewasa. Yang kemudian yang kedua, dalam seminar juga kami akan lebih banyak bicara tentang bahasa suku. Bagaimana bahasa itu bagian dari identitas, bahasa itu kekuatan, dan bahasa itu bisa belajar tentang dengan bahasa itu untuk melihat firman Tuhan. Dan hal-hal yang lain banyak. Dan kemudian hal yang terakhir kami juga akan diskusi tentang era globalisasi, politik, dan semua yang situasi terjadi. Karena kami ada dalam suku-suku besar di sekitar kita, dan itu pengaruhnya kuat. Baik pengaruh yang baik maupun pengaruh yang tidak baik. Dan pengaruh eksternal lebih banyak. Karena kami takut suku kami kecil, nanti suku ini hilang, maka kami merasa bahwa kami ada kekuatan kalau kami ada ikatan. Sementara itu, Nahor Nekwek, Bupati Yalimo menegaskan, hal gereja sudah menjadi komitmen hati untuk mendukung semua denominasi gereja di Kabupaten Yalimo. Sehingga Nahor Nekwek hadir memperkenalkan diri kepada lintas generasi dan hamba Tuhan. Dan sebagai pemerintah merasa sangat senang dengan kegiatan seminar oleh gereja Gidi untuk pertumbuhan iman Kristen. Saya ingin mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan baik kami hadir di tempat ini. Oleh karena itu, pertama saya sampaikan terima kasih kepada Presiden Gidi, dan juga hamba-hamba Tuhan memberikan satu kehormatan untuk saya dapat undangan hadir untuk buka seminar dan Natal Ikatan Keluarga Syukualak. Dan saya juga bagian dari itu, dan saya hadir hargai undangan itu, dan hari ini saya buka kegiatan karena saya pertama, hal gereja memang itu sudah komitmen hati untuk mendukung semua denominasi gereja yang ada. Perbatasan batas-batas wilayah Kabupaten itu memang komitmen untuk kami harus didukung. Oleh karena itu, saya hadir dan saya memperkenalkan diri juga kepada semua generasi, dan juga bapak-bapak pendeta dan lain. Dan saya senang sekali, saya sebagai pemerintah dan juga kader gereja, gereja memberikan satu kegiatan seminar itu sangat positif untuk bagaimana perkembangan iman Kristen, anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, saya hadir dan bersama-sama kita lakukan ibadah bersama. Itu hal pertama. Hal yang kedua, saya sebagai anggota juga keluarga dalam Syukualak ini, ke depan kita jalan, kita tetap sama-sama. Saya punya komitmen gereja Gidi, Kini, Baptis, yang ada di Kabupaten Yalimu, saya juga dukung, dan saya tahun ini sudah berikan operasional mobil semua gereja itu untuk melayani hamba-hamba Tuhan untuk penginjilan di rumah-rumah. Dan ini satu dorongan Tuhan untuk saya harus lakukan, sesuai dengan 10% untuk Otsus, saya lakukan dengan itu. Oleh karena itu, saya hadir di sini, sesuai dengan apa yang saya sampaikan, bahwa saya memperkenalkan diri, dan saya juga bagian dari Syukualak, dan ke depan kita bekerja, berjalan sama-sama, mendukung dalam hal pelayanan. Dari seminar dan Natal bersama Syukualak di Sentani, Jayapura, ingin menegaskan bahwa sebagai suku paling terkecil dari 272 suku di tanah Papua, masyarakat walak harus saling berkolaborasi, bekerja sama gereja dan pemerintah, untuk membangun Kabupaten Yalimu dalam pekerjaan Tuhan yang lebih baik lagi ke depan. Dari Sentani, Jayapura, Torib Fred melaporkan untuk Papua TV. Terima kasih telah menonton!